Dewi kebuang hitam jilid 11. Kiyoklan mengerutkan kening. Aku memang ingin tukar-menukar, tapi bun HWI harus kulihat dulu. Kalau ini tak dapat kalian terima lebih baik kita tak bicara dan aku tak takut menghadapi kalian. Hektometer Yonaga menjadi marah. Gadis ini rupanya tak percaya kita, Hang Kong Chu. Aku juga tak takut dan akan membekuknya. Nanti dulu, Hang Lem terkejut. Jangan menyerang, Tai Jin. Betapapun gadis ini adalah kawan. Sebaiknya kita turuti permintaannya dan boleh dia melihat bun HWI lalu membujuk menteri itu agar menahan marah dan bicara baik-baik Hang Lem menutup. Tai Jin, apa yang diminta tidaklah merugikan kita. Lagi pula bun HWI masih tawanan. Kalau Kiyoklan menipu atau memperdayakan kita tidaklah terlambat bagi kita untuk membekuknya. Baiklah, Seng Menteri akhirnya mengangguk. Aku setuju, Hang Kong Chu. Tapi ingat bahwa kau bertanggung jawab atas semuanya ini. Aku pribadi sebenarnya ingin membekuk dan menangkapnya, tapi karena kau menyatakan sahabat dan memandangmu kamu biarlah permintaannya ku turuti dan mari kita melihat bun HWI. Hang Lem Girang. Seng Menteri berhasil dibujuk dan Kiyoklan lega. Diam-diam gadis ini pun mulai tak berani semibrono lagi setelah Yonagam menunjukkan kepandainya. Ternyata, meskipun yang lain-lain hebat namun hanya Menteri inilah yang terhebat. Kiyoklan masih belum tahu tentang Handlua, tokoh yang lebih hebat lagi. Dan ketika mereka mengayun langkah menuju ke tempat Bun HWI dan Kiyoklan barada di tengah rombongan itu didampingi Hang Lem. Maka tak lama kemudian mereka tiba di tempat jebakan itu, lantai rahasia di mana Bun HWI disekap. Yonaga selalu melirik dan memperhatikan Kiyoklan. Sebenarnya, di dalam hati tentu saja Menteri ini tak mau melepaskan Kiyoklan. Gadis itu telah mempelajari warisan ilmu silat nenek moyang mereka, sama dengan Bun HWI. Dan meskipun gadis ini tak sehebat Bun HWI yang memiliki kakebalan alam dan tak luka dibacok senjata tajam atau tak patah dihantam tongkat. Maka Yotaijin membuka lantai rahasia itu, menginjak alat yang ada di sudut ruangan. Dan begitu lantai dibuka maka tampaklah sumur dalam yang menyimpan Bun HWI itu. Tapi ketika semua orang melongo ke dalam dan memanggil Bun HWI, ternyata tempat itu kosong. Kalian menipu Kiyoklan tiba-tiba berkelebat, menjauh. Mengejutkan semua orang karena Bun HWI memang tak ada di situ. Bentakan Kiyoklan itu membuat kejutan ganda. Pertama karena Bun HWI lenyap sedang kedua karena bentakan gadis itu sendiri. Yonaga dan adik-adiknya seketika tertegun, mereka terhenyak seakan tak percaya. Tapi ketika Kiyoklan tertawa dan berkelebat keluar tiba-tiba gadis itu telah meninggalkan mereka dengan ejekan memerahkan telinga. Hei hei, tak perlu kalian pura-pura, taijin. Bun HWI tak ada dan benar dugaanku. Kalian menipu, selamat tinggal dan tak usah kita bicara lagi. Wut dan Kiyoklan yang keluar meninggalkan. Gedung tiba-tiba membuat Yotaijin dan lain-lain sadar, bergerak marah. Tunggu Yonaga membentak, berkelebat dan mengejar gadis itu sementara yang lain juga menyusul. Cepat dan bagai serikatan menyambar mereka tahu-tahu melayang di atas kepala gadis ini. Dan ketika mereka turun dan Kiyoklan otomatis berhenti maka Yonaga dan adik-adiknya mengurung. Kau tak boleh pergi bentakan itu di susul muka yang merah padam. Kau harus menyerahkan siulan, bocah. Atau kami akan membunuhmu. Hektometer, Kiyoklan berapi-api, mengedikan kepala. Bukankah perjanjian kita gagal? Bun HWI tak ada di sini, taijin. Dan kalian menipu aku dengan jebakan rahasia itu. Agaknya bukan Bun HWI yang hendak kalian jebloskan di situ melainkan aku. Nah, aku tak takut dan boleh kalian maju kalau ingin merasakan kelihayanku, tar. Tar Kiyoklan meledakan rambut, menggerakannya di sisi kepala dan ruangan itu seolah mendengar ledakan petir. Hang Lem di sana termangu dan tertegun. Pemuda ini masih menjublak dan bengong, tak tahu bagaimana Bun HWI tiba-tiba lenyap dari lubang sumur itu. Tapi melihat Kiyoklan telah diketung empat tokoh magada itu tiba-tiba Hang Lem meloncat, menggigil. Taijin, tahan dulu. Jangan menyerang. Bagaimana Bun HWI tak ada di lubang sumur itu? Apakah ada yang melepasnya? Diam kau menteri ya naga tiba-tiba marah. Urusan ini sepenuhnya di tanganku, Kongcu. Lebih baik minggir dan jangan turut campur. Hang Lem terkejut. Untuk pertama kali Yo Taijin ini tersikap kasar padanya, mukanya merah dan Hang Beng lama di sana tiba-tiba tersinggung. Lama ini maju terhuyung daagan gigi dikerot, tentu saja ia tak senang mendengar putranya dibentak. Dan ketika Hang Lem mundur tak bicara sesuatu tiba-tiba lama ini menggeram. Yo Taijin, urusan gadis ini maupun Bun HWI tak seharusnya kemarahanmu kau timpakan pada puteraku. Kalau Bun HWI tak ada dan ada yang melepasnya maka orang itulah yang kau marahi, bukan Hang Lem. Kenapa kasar dan membentak-bentak? Hektometer, menteri ya naga tertawa mengejek. Kau pun tak usah membela putramu, Hang Beng lama. Saat ini aku benar-benar marah. Sebaiknya kalian ayah dan anak diam di tempat, atau, Ker Hu Taijin dapat kami lakukan kepada kalian. Hang Beng lama tersentak. Untuk pertama kalinya pula menteri itu bersikap kasar padanya, bukan main. Lama ini sampai melotot namun sayang hanya pelupuk yang kosong itu yang membuka tutup. Dan ketika dia terhenyak dan kaget oleh kata-kata ini maka maklumlah lama itu bahwa kelemahannya, setidak-tidaknya pamungkas menghadapi ilmunya perekat tulang penyambung nyawa telah dimiliki menteri ini, dengan meniru atau mencontoh perbuatan Ho Taijin, menjebaknya di lubang sumur menguburnya hidup-hidup. Itu memang paling tepat. Dan karena dia buta dan tentu saja tak mungkin tahu kalau lawan menjebaknya dengan sebuah lubang jebakan maka lama ini tiba-tiba pucat dan maklum bahwa Yo Taijin tak takut padanya, meskipun dia memiliki ilmu yang tak dapat membuatnya mati itu. Bahwa menteri ini sudah mengetahui rahasianya melalui menteri Hu Kang. Memang kalau dia dijebak dan kemudian dikubur hidup-hidup tak mungkin dia berkutik. Dan karena Hang Lam juga jelas tak dapat menghadapi menteri itu karena kalah lihai dan kalah pengalaman akhirnya lama ini mundur dan menggigil, berkerot-kerot giginya namun kena gertak. Diam-diam lama ini menyesali kebutaannya hingga Yo Taijin berani bicara seperti itu. Kalau saja dia tak buta, begitu lama ini membatin. Dan karena Yo Taijin telah menyudutkannya seperti itu dan untuk pertama kali menteri ini menyatakan tidak takut kepadanya maka Hang Beng lama mengeram dan untuk pertama kali pula dia dibuat sakit hati, keadaan yang bisa mengganggu persekutuan mereka. Dan ketika lama itu diam dan Hang Lam di sana juga terkejut terbelalak seperti ayahnya Makayonaga, menteri yang benar-benar marah karena kehilangan Bun Hwe ini sudah menghadapi Kyoklan. Nah, katanya Bengis, kau serahkan Syulan atau kami akan membunuhmu, gadis Siluman. Sekarang tak ada lagi yang mencegah pertandingan kita dan kau tak mungkin lolos. Hektometer, Kyoklan bersinar-sinar. Kau dan aku masih seimbang, Taijin. Kalau kau merasa dapat mengalahkan aku cobalah, boleh maju. Aku tentu merobohkanmu, dan tiga adikku itu akan menjaga larimu. Mau mengeriok? Hehe, Syulan bisa mati kelaparan, Taijin. Sebaiknya pikir baik-baik dan jangan berbuat curang. Mut menteri itu marah, tiba-tiba membentak. Kita tak usah bicara lagi, gadis Siluman. Kami dapat memaksamu dan lihat siapa yang menang, Plakduk dan Kyoklan yang menangkis dan sudah diserang. Menteri ini lalu kembali melanjutkan pertempuran dan bertubi-tubi onaga melepas tamparan atau pukulan, berkelebat dan berseliwaran. Dan akhirnya lenyaplah menteri ini dalam serangan-serangannya yang cepat. Wee Lyong Sin Kang menyambar-nyambar dan kini ledakan serta kilatan api menyertai pukulan menteri itu. Inilah menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya menteri ini, dia terpukul oleh hilangnya Bun HWI dan hanya ada satu dugaan di benak menteri itu, yakni kakaknya Handewa, karena hanya kakaknya itulah dan adik-adiknya yang tahu jalan rahasia di sumur jebakan itu. Dan karena tak mungkin adik-adiknya yang melepas Bun HWI karena mereka bersekutu maka tuduhan kepada kakaknya lah itu yang ditujukan menteri ini dan tentu saja tak mungkin baginya harus memberitahukan itu pada orang lain, Hoaklan misalnya, atau Hal Beng Lama. Dan begitu menteri membentak dan menerjang Kyoklan maka Kyoklan harus berlompatan dan mengelak ke sana sini, dengan cepat. Duk plak. Kembali pukulan dan pukulan bertemu. Kyoklan lagi-lagi terdorong, menangkis dengan HWI Lyong Sin Kang namun ilmu yang dimiliki menteri lebih tinggi, terpaksa ia merobah taktik dan cepat melempar tubuh ke belakang ketika sang menteri mengejar, dihantam dan Kyoklan menangkis dengan rambutnya. Dan ketika rambut bertemu dengan lengan menteri yo maka ledakan seperti petir itu terdengar lagi. Dar. Kini Kyoklan agak girang. Yo Taijan tertahan karena rambut yang lain menyambar, meledak dan dielak menteri itu dan Kyoklan dapat mengambil napas. Desakan dan rangsekan bertubi-tubi dari lawannya membuat Kyoklan kewalahan juga. Dan ketika mampu membuat sang menteri mundur sejenak dan dia tertawa tiba-tiba Kyoklan telah berkelebatan dengan sepasang rambutnya itu, membalas dan ditangkis dan kembali ledakan atau benturan pukulan itu bertemu. Kyoklan harus mengaku bahwa lawannya ini tangguh, menteri yo naga mempergunakan HWI Lyong Sin Kangnya dan menangkis, masing-masing terdorong tapi Kyoklan kalah setindak. Dia selalu terhuyung kalau menteri itu menangkis. Dan ketika dia berkelebatan tapi, lawan menggeram mempergunakan pukulan apinya yang kian panas mendadak satu ketika rambut gadis ini terbakar. Ayah Kyoklan melecut dasyat. Sang menteri mengelak dan ujung rambutnya menyambar tembok, api padam dan tembok pun bolong. Dan ketika sang menteri menjengek dan Kyoklan menyerang tapi kembali menghadapi pukulan api maka rambut lagi-lagi menjadi korban. Plak Wiyir. Kyoklan kalang kabut. Dia harus memadamkan lagi api yang membakar rambutnya itu, bergulingan dan menyerang tapi Yo Taijin mengandalkan ilmunya yang ampuh. Terpaksa Kyoklan merubah gaya serangannya lagi kali ini kedua lengan ikut bergerak di samping rambutnya. Dan ketika angin bercuitan dan sebuah pukulan aneh meluncur dari lengannya menyambar sang menteri maka hampir berbareng pukulan itu dan rambut mengenai tubuh menteri ini. Plak Des. Sang menteri bergoyang. Yo Taijin terkejut karena empat serangan sekaligus menyambarnya berbareng, dua dari rambut di kiri kanan kepala gadis itu sedang dua yang lain dari sepasang lengan gadis ini. Kyoklan berkelebat lagi dan melakukan serangan ini sama, kali ini rambut meledak dari bawah sementara lengan dari atas. Sang menteri menangkis tapi lengan itu melejit. Entah seperti belut siluman mendadak kedua lengan gadis itu bergerak menusuk matanya, tentu saja menteri ini kaget dan membentak. Dan ketika dia miringkan kepala dan rambut bertemu lengannya mendadak tusukan kemetu yang gagal ini mematuk dan secepat kilat menyambar pundaknya, seperti paru elang. Duk! Menteri itu kesakitan. Untuk pertama kali ia mendapat serangan aneh dari gadis itu. Kyoklan melengking dan menyambar-nyambar lagi. Dan ketika patukan atau gigitan menyambar tubuhnya dari segala penjuru tiba-tiba Kyoklan sudah menghujani menteri ini dengan pukulan-pukulannya yang luar biasa, cepat dan aneh. Duk! Plak! Menteri Yoh mengerahkan Sinkang. Sekarang dia silau oleh serangan bertubi-tubi ini, Hwee Lyong Sinkangnya sejenak mati kutu menghadapi pukulan cepat. Dia tak sempat menangkis kecuali menerima, itu saja. Tapi Kyoklan yang juga terbelalak dan kaget melihat semua serangannya mental bertemu kekebalan Seng Menteri tiba-tiba menjadi putus asa dan marah, sebenarnya sudah mengeluarkan dua jurus saktinya Sink Sien, dua yang terdiri dari 36 gerakan itu, jurus-jurus cepat yang orang seperti Yotai Jin sendiri tak sanggup mengelah karena begitu cepatnya semua gerakan ini. Tapi ketika Seng Menteri bertahan dan Sinkangnya yang hebat melindungi tubuh hingga kebal akhirnya membuat Kyoklan memaki dan gusar. Yotai Jin, ayo balaslah aku. Jangan mengandalkan kekebalanmu itu saja hektometer, Seng Menteri repot. Gerakanmu terlalu cepat, bocah siluman. Mana bisa? Aku membalas. Ini pukulan aneh, kau memiliki ilmu istimewa dan aku mengakui kehebatannya. Hehe, jadi kalau begitu kau tak dapat merobohkan aku? Jangan sombong. Kau selalu tak kuat menerima pukulanku, bocah, sedang aku tak apa-apa menerima pukulanmu. Tapi kau tak dapat melakukannya. Kau harus jujur menyatakan pertandingan ini berimbang. Tidak, aku masih mencari caranya, bocah. Betapapun aku lebih kuat dan lebih lihai dan Seng Menteri yang menangkis dan kembali menerima sebuah serangan tiba-tiba berseru keras tak mau menyatakan seri. Kyoklan menang cepat tapi dia menang kuat, Seng Menteri sedang mencari akal untuk merobohkan lawannya ini, diam-diam terkejut karena lawan harus diakuinya betul-betul lihai. Dan ketika satu saat pukulan Kyoklan mengenai bahunya dan Menteri menggelakan kedua lengan tiba-tiba dengan satu bentakan keras Menteri itu menangkap dan menyambar lengan lawan. Berat, Kyoklan kena cengkeraman. Bajunya robek dan jari-jari ampuh Seng Menteri yang lihai telah tertanam di kulit lengannya, Kyoklan kaget dan berteriak marah. Dan ketika Seng Menteri tertawa dan membiarkan dua lecutan rambut menghantam pipinya maka Menteri ini menggeram kegerangan. Haha, sekarang aku tak melepasmu, bocah. Kau mampus atau roboh? Kyoklan pucat. Sepasang rambutnya yang meledak di pipi Seng Menteri dibiarkan begitu saja, menyambar dan meledak lagi. Namun jari-jari Menteri itu memperkuat cengkeramannya dan Kyoklan kesakitan. Hwee Leong Sin Kang atau tenaga api dikerahkan Menteri itu, panas membakar dan bajunya pun hangus. Kyoklan terkejut karena hawa panas itu masih terus menembus ketulangnya. Menteri ini hendak membunuhnya dengan tenaga panas itu. Kyoklan meronta dan mengerahkan Hwee Leong Sin Kangnya bertahan. Jelek-jelek dia pun mempunyai tenaga api seperti yang dipunyai lawannya itu. Tapi karena Hwee Leong Sin Kang yang dimiliki Yotai Jin memang lebih hebat dan lebih matang. Akhirnya ke-10 jari Yotai Jin menancap dan membekas di lengan Kyoklan. Sebentar lagi tentu tembus dan hancur lengan gadis ini. Tak ada jalan lain kecuali melawan sekuat tenaga dan saat itu Yotai Jin berseri-seri memandangnya. Kyoklan kaget dan marah bukan main. Dan karena metu itu memancarkan kegembiraan luar biasa dan Kyoklan kaget dan melengking panjang tiba-tiba rambut yang tadi menyambar pipi atau tubuh menteri ini mendadak sekarang dilecutkan ke metu itu. Lepas. Bentakan dan lecutan itu membuat Seng Menteri kaget. Metu adalah benda lemah, tak mungkin dia menerima lecutan seperti menerima dengan pipinya tadi. Tapi karena Seng Menteri tak mau melepas Kyoklan dan sambaran ke metu dihindari menteri ini dengan menundukkan kepala ke bawah tiba-tiba entah setan cerdik dari mana memberitahu Kyoklan mendadak lutut gadis itu diangkat dan secepat kilat menghantam dagu menteri ini, yang sedang menunduk. Duh! Terlemparlah menteri itu. Yotai Jin kena diakali dan menteri itu terbanting, memekik. Memang gerakan lutut ini di luar perhitungannya dan secara tepat dan cerdik Kyoklan melakukan serangan itu. Kyoklan terlepis dan tertawa. Dan karena Kyoklan menyadari betapa hebat dan berbahayanya menteri itu tiba-tiba gadis ini berjungkir balik dan melepas jarum-jarum rahasianya. Hei hei, selamat tinggal, Yotai Jin. Betapapun kita ser dan tak ada yang kalah atau menang, wut-wut belasan jarum menyambar Yotai Jin dan lain-lain. Kyoklan agak gentar dan jerih, bukan menghadapi menteri itu melainkan semata karena melihat Giam Tai Jin dan lain-lain mau maju menangkapnya. Dia akan dikeroyok dan tadi mereka sudah bersiap-siap, Yonaga sendiri terlalu lihai dan beratlah baginya kalau masih harus menghadapi keroyokan yang lain-lain. Dia berpikir lebih baik melarikan diri dan menghadang lawan dengan sambitan jarum-jarum rahasianya. Dan ketika Kyoklan sudah melakukan itu dan menteri Yonaga berseru marah maka Kyoklan sudah berjungkir balik dan lenyap keluar ruangan. Berhenti. Keparat, jangan lari. Kyoklan terkekeh. Yotai Jin melesat dan mengejarnya. Hebat menteri itu tubuhnya terbang seperti Garuda dan sudah berada di belakangnya. Kyoklan merop lagi jarum-jarumnya dan menghujani menteri itu dengan senjaya senjata rahasianya. Dan karena sang menteri terpaksa menyampok dan ini memberi kesempatan baginya untuk lari lagi maka Kyoklan sudah berkelebat dan melayang melompati tembok istana. Hei, tunggu. Kyoklan tentu saja tak mau menunggu. Dia dikejar dan tertawa, menyambit-nyambitkan lagi jarum rahasianya ke belakang. Giam Tai Jin dan lain-lain menyusul. Dan karena gadis itu selalu melempar jarumnya setiap dikejar maka Giam Tai Jin dan lain-lain menyumpah, tertunda dan Kyoklan di sana sudah semakin jauh. Para pengawal diteriaki agar mencegat gadis itu, seruan yang membuat Kyoklan memanjang tawanya, bergerak dan pengawal pun roboh disambarnya. Dan ketika Kyoklan di luar istana dan Yotai Jin memaki serta membentaknya tak keruan maka gadis ini pun mengerahkan ginkangnya dan melesat seperti anak panah. Yotai Jin, sampai jumpa lagi. Perhitungan kita belum lunas. Menteri Yonaga dan lain-lain marah bukan kepalang. Mereka mengejar tapi Kyoklan melempar granat tangan, bergetarlah tempat itu oleh ledakan kuat. Dan ketika asap serta debu menghalangi pandangan mata maka Kyoklan lenyap dan tak terkejar lagi. Keparat, gadis itu licik. Kejar lagi, kita berpencar. Namun kemana mereka mencari Kyoklan? Gadis ini melarikan diri jauh di luar Magada, berada di luar tapal batas dan sia-sia saja menteri Yon mencarinya. Dan ketika gadis itu dan Yosukie, ayah siulan gelap mukanya maka menteri ini minta izin kakaknya untuk meninggalkan Magada, mengejar sendiri. Suheng tak usah repot. Biar ku cari gadis itu dan ku ambil anakku. Sampaikan pada seribah ginda. Yonaga tak dapat berbuat apa-apa. Kemarahan dan kebenciannya bangkit, tiba-tiba dia teringat hilangnya Bun Hwe. Dan karena ini juga perlu diurus dan satu-satunya orang yang layak dituduh hanyalah kakaknya Handawa. Maka menteri itu memutar dan langsung terbang ke selatan. Kyoklan sendiri sudah lenyap entah kemana. Oh, Hektometer, jadi kau menuduhku, Sute? Kau menganggap aku yang melepaskan pemuda itu? Tentu saja. Tak ada orang lain di Magada yang tahu selain kita berlima, Suheng. Aku menuntut jawabanmu dan kembalikan pemuda itu. Dia tak ada di sini, aku tak melepasnya. Kalau kau tak percaya cari dan selidiki di sini. Yonaga berapi-api. Hari itu juga dia tiba di tempat kakaknya ini, menegur namun kakaknya tenang-tenang saja. Merah muka menteri ini. Dan ketika kakaknya menjawab tak ada dan kakaknya itu menyatakan tak tahu menahu tentang hilangnya Bun Hwe Imaka Yonaga bangkit berdiri dan terbakar. Suheng, selama ini aku tak pernah mencampuri urusanmu. Apakah tepat tindakanmu mencampuri urusanku? Ini berkaitan dengan negara, Suheng. Bocah itu musuh Magada. Dia pangeran kerajaan Teng, merupakan tawanan penting dan tak boleh hilang. Kalau kau tak menyerahkannya dan bohong menipu aku maka akanku laporkan ini pada Seri Baginda dan kau bisa dianggap membantu musuh. Pendekar itu tiba-tiba bangkit berdiri. Sute, katanya dengan meco bersinar-sinar, keren. Kalau kau masih menghargaiku sebagai saudara tua baiklah ku bersumpah atas nama kakek kita seru Deva bahwa aku tak melepaskan pemuda itu. Nah, kau boleh percaya boleh tidak. Sekarang terserah kau mau apa. Yonaga terkejut. Menteri ini mendengar kakaknya bersumpah atas nama kakek mereka seru Deva, tentu saja ini tak main-main karena itu adalah cikal bakal mereka. Tanpa seru Deva mereka tak akan ada, sumpah itu harus dipercaya dan mutlak. Dan ketika menteri ini tertegun dan mundur dengan muka pucat tiba-tiba dia mengeluh dan terhuyung duduk kembali. Kalau begitu siapa? Pertanyaan itu tak jelas ditujukan kemana. Menteri Yonaga tertunduk dan letih, sia-sia dia menuduh suhengnya begitu rupa. Dan sementara menteri ini mengeluh dan kebingungan maka kakaknya berkata dengan keren. Sute, aku tak tahu kemana lepasnya pemuda itu. Tapi aku telah bersumpah, aku tak melepasnya dan boleh kau percaya atau tidak. Tapi, kalau kau percaya maka jangan bicarakan masalah itu di sini dan ingin ku nasihatkan padamu agar rencana menyerang Tiongkok dibatalkan. Hektometer menteri ini bersinar-sinar, bangkit lagi. Urusan ini atas perintah Sri Baginda, suheng. Kau salah kalau menegur aku. Benar, tapi yang menyulut pertama kali adalah kau, Sute. Kau terjebak ambisi dan ingin meluaskan Magada. Salahkah itu? Tak kusangkal aku ingin Magada menjadi besar, suheng. Aku ingin negaraku kuat dan disegani, menguasai negara-negara lain. Tapi ini mencetuskan peperangan, Sute. Kau bertanggung jawab atas tetesan darah yang tertumpah. Hektometer, tak ada darah yang tak tumpah di bumi ini, suheng. Sejak manusia dilahirkan darah pun sudah menetes dari rahim seorang ibu. Aku tak setuju pendapatmu karena menunjukkan kedangkalan. Maaf kalau ku katakan bahwa jalan pikiranmu itu statis dan tak berakal membuat negara maju. Handawa menatap tajam adiknya. Untuk kesekian kali pula mereka berselisih pendapat masalah ini. Handawa memang seperti kakek buyutnya, Hanbo, lemah hati dan cinta kepada sesama. Dan karena sepak terjang adiknya dinilai keterlaluan karena menyerang negara besar dapat menimbulkan banyak korban dan jatuhnya jiwa. Maka pendekar ini akhirnya marah, tak senang. Baiklah, kau boleh lanjutkan, niatmu, Sute. Tapi jangan datang kepadaku kalau ada apa-apa. Aku sudah memikirkannya matang-matang, suheng. Tak perlu nasihatmu dan terima kasih. Betapapun, aku masih penasaran akan bocah Shibun itu dan akan mencari menteri ini berkelebat, tidak kalah marah dan hari itu untuk kesekian kalinya pendekar sakti Handawa dimusuhi adiknya. Baru kali ini dalam sejarah keturunan mereka keluarga Yo berani kepada keluarga Han, dulu Yo Syokun saja selaiuh hormat dan patuh kepada Hanbo, murid tertua Seru Deva itu, bakal, kisah empat pendekar. Dan ketika Yonaga meninggalkan dirinya dan ada semacam sakit hati pada diri adiknya itu, maka Handawa menarik nafas dalam dan duduk bersama di, diam-diam prihatin dan khawatir akan sepak terjang adiknya itu. Maklum, adiknya mulai bermain-main api. Apalagi setelah persekutuannya dengan Hang Beng Lama, pendeta Tibet yang sesat itu. Tahu adiknya sengaja memergunakan tenaga lama ini untuk memusuhi Tiongkok, lama itu hendak dijadikan tombak paling depan untuk menghadapi Kaisar. Dan karena Hang Beng Lama sendiri membenci Kaisar dan Menteri Hukeng, karena gara-gara Kaisar itulah dia menjadi buta dan kandas rencananya menaikan martabat. Maka pendekar ini duduk bersama di sementara di sana, Yotai Jain pulang dengan perasaan bergolak. Adakah kepuasan diperoleh Menteri ini? Tentu saja tidak. Yonaga bingung, disamping marah. Dia harus percaya pada sumpah kakaknya tapi sekaligus penasaran mencari siapa yang melepas Bun HWI. Setankah yang melepas pemuda itu? Tak mungkin. Menteri ini geram dan sungguh gusar. Dan ketika dia pulang dan kembali memanggil adik-adiknya maka Giam Taijin dan Suhengnya ditanya, gigi dikerot. Suheng, siapakah di antara kalian yang melepas bocah si Bun itu? Kau ataukah Tan Suheng? Dua orang ini melengat, saling pandang. Hektometer, aku sudah menemui Han Suheng, Suheng. Dan Suheng menyatakan tidak tahu menahu. Aku penasaran dan kini bertanya pada kalian. Aku tak tahu, Giam Taijin menjeleng. Dan gila kalau aku yang melepasnya, Suheng. Berani sumpah aku tak melepas pemuda itu. Aku juga, Hang Lok, Ayah Hang Siu bangkit berdiri. Aku justru heran bagaimana pemuda itu lenyap, Suheng. Kalau Kandahan Dewa tak mengaku barangkali siluman yang melepasnya. Kita harus menyelidiki. Hektometer, menyelidiki kemana? Hanya kita berlima yang ada, Suheng. Kalau semua tidak mengaku maka barangkali kita semua bohong. Yonaga marah-marah. Hang Lok dan adiknya tertegun, mereka juga heran bagaimana Bun Hwe bisa lenyap. Di tempat itu hanya mereka berlima yang tahu tentang sumur rahasia. Tapi mengerutkan kening dan ragu memandang Suhengnya tiba-tiba Giam Taijin berkata, Bagaimana kalau Yosuheng? Hektometer, Yosukie. Benar, dia agak keluna, Suheng. Barangkali saja. Tanda petik. Dia pun sudah bersumpah Yonaga menggeleng. Aku percaya padanya, Sute. Tak mungkin adikku melepasnya jadi siapa. Justru itulah. Aku penasaran dan heran, Sute. Tapi, Hektometer, siapa di situ? Menteri Yonaga tiba-tiba membalik, menggerakkan jarinya dan Totokan jarak jauh menyambar di susul bentakan. Menteri ini mendengar sebuah gerakan di sebelah kanannya. Tapi ketika sesosok bayangan berkelebat dan Yokeng muncul di situ maka pemuda ini berseru mengelak serangan ayahnya. Yah, tahan. Ini aku, Ces dan Totokan yang amblas menembus dinding akhirnya membuat Seng Menteri tertegun dan mengerutkan alisnya, melihat Yokeng terburu-buru. Ada apa? Pemuda itu mengusap keringat. Ada sesuatu yang mencurigakan, yah. Aku melihat sesosok bayangan di lembah tempat tinggal Wakhandua, seperti pemuda itu. Pemuda siapa pangeran pun itu, AHWI Hektometer. Kapan kau lihat? Baru saja, yah, belum satu jam yang lalu tapi aku baru dari sana. Aku juga. Aku melihat bayangan ayah dan mau memanggil tapi tidak jadi. Pemuda itu keluar dari lembah dan kulihat serta ku kejar. Hektometer Yonaga terkejut, Metap pun berkilat. Lalu bagaimana, Yokeng? Apakah Wakmu Handewa terlihat? Aku tak tahu, yah. Tapi pemuda itu masuk dan keluar melalui lembah, dia. Tanda petik. Apakah masuk ke rumah Wakmu? Aku tak tahu. Waktu itu ku kejar dan dia keluar lembah. Tapi karena kalah tinggi maka aku gagal dan entah kemana pemuda itu. Keparat. Apakah Honsu Heng Dusta? Apakah dia berani main-main mempergunakan nama kakek buyut? Hektometer. Coba ceritakan padaku bagaimana kau bisa melihat bayangan itu, Yokeng? Dan apakah betul bahwa bayangan itu adalah Bun Hwee? Aku yakin, yah. Dia Bun Hwee, betul Bun Hwee dan Yew Kang yang bercerita sambil mengusap keringat lalu didengar ayahnya tentang pertemuannya tak diduga-duga itu dengan tawanan mereka. Bahwa Bun Hwee tampak keluar dari lembah di mana Waknya Handawa tinggal. Bahwa pemuda itu dikejar tapi sayang kepandainya kalah tinggi. Yokeng harus mengaku bahwa kepandain lawannya itu luar biasa, Bun Hwee teramat liai dan ilmu meringankan tubuhnya bagai tak menginjak tanah lagi. Dia tertinggal. Dan karena pemuda itu hilang dan lenyap di luar lembah maka Yokeng mengakhiri ceritanya dengan muka terheran-heran, aku tak tahu apa maksudnya ke tempat Wakhandawa itu. Tapi kalau dia sudah masuk ke sana dan keluar lagi maka pasti ada apa-apa antara pemuda itu dengan Hon Supek, Wakhan. Yonaga mengangguk. Tentu, ini mencurigakan, Yokeng. Dan sebaiknya kau selidiki tempat supekmu itu. Bagaimana pendapat kalian menteri ini memandang dua sutenya? Hektometer, tentu saja mencurigakan, Suheng. Tapi sebaiknya jangan buru-buru menuduh Suheng Handawa dulu. Betapapun kita tak menangkap basah. Benar, dan sumpah Hon Suheng tentu juga harus kita percaya, Suheng. Barangkali memang ada apa-apa yang tidak kita ketahui di sini. Bagaimana kalau aku ikut menyelidik Giam Taijin saudara termuda bertanya? Tidak, Seng kakak menggeleng. Kau dan Tan Sute harus menyertai Hong Beng lama, Sute. Besok lama itu berangkat dan mulai melakukan serbuan kembali. Hektometer, kami berdua? Ya, kau dan Tan Hong Lok. Anak-anak kalian Hang Siu dan Giam Hing juga ikut. Baik, dan kami serahkan masalah di sini kepadamu, Suheng. Besok kami berangkat dan menyertai lama itu menyerbu ke selatan. Yonaga mengangguk. Informasi putranya bahwa Bun HWI terlihat di tempat kakaknya membuat menteri ini penasaran, juga curiga. Kecurigaan yang hampir lenyap mendadak timbul, bangkit lagi. Dan karena besok Hong Beng lama melakukan penyerbuan dan dua adik kaya diminta mengikuti lama itu dalam serangan ke selatan, rencana yang sudah mereka matangkan, maka Yonaga diminta mengawasi supeknya sementara Yonaga sendiri sibuk mengawasi istana dan mengomando dari dalam. Maklum, dialah orang terpenting di Magada dalam. Serangan ke Tiongkok ini, mewakili Seri Baginda dan Raja Urugata menyetujui hampir seluruh sepak terjang menterinya itu. Dan ketika semuanya mendapat tugas dan masing-masing bergerak mengikuti tugasnya maka urusan Bun HWI dilupakan sementara dan diculitnya siulandik kesampingkan menteri ini yang tenggelam dalam kesibukannya sendiri. Dan begitu semua berangkat dan keesokan harinya Hong Beng lama membawa pasukannya yang besar menyerbu selatan maka kejutan dan kegemparan melanda Tiongkok karena pasukan yang dibawa lama itu adalah tawanan perang yang kini dipaksa untuk berbalik haluan. Tanda bintang. Serbu mereka, serang. Abah-abah atau komando Hong Beng lama ini menggetarkan dinding Tiongkok. Hari pertama gerakan pasukan besar ini melindas apa saja. Dusun dan perkampungan yang mereka lewati di jarah, tak ada yang selamat. Dan ketika laki-laki dibunuh sementara wanita dan anak-anak ditangkap maka pasukan di depan yang terdiri dari pasukan Tibet bersorak-sorai. Mereka merampas dan merenggut apa saja, benda-benda berharga seperti emas dan permata. Dan ketika benda yang lain milik wanita-wanita muda juga mereka renggut dan rampas maka jerit dan rintih terdengar di situ. Membuat Hong Lok yang ada di tengah mengerutkan kening, tentu saja tak setuju kekasaran yang diperlihatkan anak buah Hong Beng lama itu. Tawanan perang, pasukan perbatasan yang dulu dikalahkan Hong Beng lama tentu saja tak melakukan ini. Mereka menganggap itulah sana kerabat sendiri, sesama orang Hong. Dan ketika gerakan semakin ke dalam dan penyerbuan besar-besaran ini membuat kalut yang diterjang dan diserang maka satu peristiwa mengguncangkan Menteri Hong Lok atau Tantai Jin ini. Beberapa hari yang lewat, Menteri ini memprotes Hong Beng lama. Tak setuju pada kebiadaban pasukan Tibet yang seakan memberi contoh pada pasukan di belakang agar meniru, yakni merampok dan memperkosa. Tapi ketika Hong Beng lama tersenyum dan mengebutkan jubahnya ternyata lama ini bertanya. Dapatkah kau mencegah mereka? Pin Cheng pribadi juga tak suka merampok atau memperkosa, Tai Jin. Tapi kalau anak buah melakukan hal seperti itu Pin Cheng masih menganggapnya wajar. Mereka butuh kesenangan, perang dan segalanya ini membuat mereka tegang. Kalau dicegah atau ditekan justru Pin Cheng merasa tak baik. Tapi itu perbuatan biadab. Masa kau tak melihatnya, lama? Haha, perang dan segalanya ini memang biadab, Tai Jin. Kalau kau tak suka sebaiknya pulang dan kembali ke Magada. Pin Cheng terus terang tak dapat mencegah mereka, kalau kau sanggup silahkan tapi kalau tidak sebaiknya kita diam. Keparat Hang Lok menjadi marah. Ini di luar peraturan perang, lama. Orang-orang biasa atau sipil tak seharusnya diganggu. Hektometer Giam Lun Seng adik tiba-tiba muncul. Ada apa ini, Su Heng? Kenapa ribut-ribut? Hang Beng lama tertawa bergelak. Su Hengmu tak senang pasukanku merampok dan mengganggu, Giam Tai Jin. Barangkali Su Hengmu tak tahu artinya perang. Dia lupa, kalau bukan kita yang menggelas maka kitalah yang digelas. Haha, beginikah tokoh-tokoh Magada? Hang Lok gusar. Hang Beng lama, jangan kau menghina orang-orang Magada. Tanpa bantuan kami kau tak jalan. Hektometer, Hang Beng lama mengangguk-angguk. Baiklah, maafkan Pin Cheng, Tai Jin. Tapi Pin Cheng terus terang tak dapat mencegah pasukan yang bersenang-senang. Mereka itu bisa mati sewaktu-waktu, karena itu Pin Cheng membiarkan mereka melakukan apa saja di saat masih bisa. Hang Beng lama lalu meninggalkan rekannya itu. Tan Tai Jin atau Tan Hang Lok marah, mengepal tinju dan mau mendamperat lama itu. Tapi adiknya yang mendesis dan menahan sudah berkata, Su Heng, dalam perang segalanya memang bisa terjadi. Sudahlah, kau di belakang saja biar aku di sini. Kau rupanya tak tahan melihat semua tindak tanduk pasukan liar ini, memang perang selamanya kejam. Tapi mereka merampok dan memperkosa, Su Teh. Mereka. Tanda petik. Sudah belah, aku tahu, Su Heng. Tapi yang dikata Hang Beng lama juga betul. Pasukan ini sewaktu-waktu dapat kehilangan nyawanya. Mereka ingin melakukan apa yang saat ini mereka bisa lakukan. Sudahlah, biar aku yang mencegah dan tak perlu kau bertengkar dengan lama itu. Hang Lok menerongkol. Adiknya menggantikan kedudukannya di situ, dia mundur dan memimpin di belakang. Dan ketika mereka terus bergerak dan menyerang memasuki tembok besar maka para orang gagah tiba-tiba menyambut dan mengangkat senjata terhadap mereka. Kiranya jerit atau rintihan rakyat kecil yang diganggu pasukan Tibet ini membuat tak tahan orang-orang gagah itu, para patriot atau orang-orang kengow yang merasa memiliki kepandaian cukup. Dan ketika di malam hari mereka mulai mendapat serangan gerilya dari orang-orang persilatan yang segera lenyap begitu dipukul mundur maka pasukan Hang Beng lama ini agak terganggu perjalanannya. Di mana-mana mendadak muncul para Eng Hyong, orang gagah, ini, kejadian bermula di tapal batas sebelah timur. Waktu itu Hang Beng lama menyuruh pasukannya maju, menghanguskan dua perkampungan miskin di mana isi dan segala penghuninya dirampok. Dan ketika seorang anak buah lama ini mengganggu dan menyeret seorang wanita muda yang berteriak melolong-lolong mendadak sesosok bayangan berkelebat dan dua muda mudi muncul di situ. Manusia kejam, lepaskan ie-ieku, bibi, dan sepasang pedang yang menusuk dan membacok laki-laki itu tiba-tiba disusul oleh jerit dari robohnya anak buah Hang Beng lama ini, roboh mandi darah dan pasukan Tibet ribut. Sepasang muda mudi muncul di situ, menolong wanita muda yang diseret-seret ini. Dan ketika si gadis menyambar dan melompat pergi maka yang pemuda, gagah dan tampan menghadapi belasan pasukan Tibet yang membentak dan menyerang mereka. Singkrak. Belasan orang itu terpelanting. Si pemuda menggerakan pedangnya begitu rupa, sinar berkelebat putuslah semua senjata yang bertemu dengan ia. Dan ketika pemuda itu membentak dan meneruskan gerakannya tiba-tiba sebelas orang yang menyerang dirinya sudah tergores pedang dan roboh berteriak, disusul kemudian oleh tendangan atau gerakan kakinya yang kuat. Dan begitu semuanya terkejut oleh kelihayan pemuda ini maka mereka pun terbanting dan mengaduh dengan kaki atau tangan patah-patah. Aduh, tobat. Ampun. Pemuda itu membalik. Sekarang pasukan yang lain datang membentak. Jumlahnya besar, tak kurang dari seratus orang. Tak mungkin baginya menghadapi seratus orang itu. Maka berteriak menyuruh adiknya melarikan diri dari situ pemuda ini pun berkelebat menjauhi lawan. Chin Woy, lari. Cepat. Gadis di depan mengangguk. Dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan memanggul si wanita muda, yang ternyata bibinya. Dan ketika Seng kakak menyusul dan berdua mereka melarikan diri maka pemuda gagah yang lihai ini menghamburkan jarum-jarum rahasianya ke belakang, menahan kejaran lawan dan belasan pasukan tiba terjungkal. Dua muda mudi ini sebentar kemudian berhasil menjauhkan diri, tinggal tikungan di depan di mana mereka segera akan lenyap. Tapi ketika mereka tiba di sana dan siap menghilang mendadak dua pemuda berkelebat dan berdirilah di situ Hang Lem serta Giam Hing. Dua pengacau liar, berhentilah. Pemuda gagah ini kaget. Dia langsung menghamburkan jarumnya ke depan, ke arah Giam Hing dan Hoa Lem. Tapi karena dua pemuda ini bukanlah pasukan Tibet dan mereka tentu saja dapat menyampok keruntuh maka si pemuda tertegun dan terpaksa berhenti, mencabut kembali pedangnya. Chin Boy, larilah ke sebelah kanan. Biar mereka ini kuhanapi, Seng dan pedang yang menyambar Giam Hing dan kemudian membacok Hang Lem tiba-tiba ditangkis dua pemuda itu dengan tangan kosoak. Plak pedang terpental, si pemuda terkejut dan Giam Hing tiba-tiba tertawa melompat ke kanan. Gadis yang diteriaki pemuda ini berkelebat ke kanan, menganggap kakaknya dapat menghadapi dua permuda itu. Tapi ketika Giam Hing berkelebat dan pedang kakaknya terpental maka gadis ini terkejut ketika tahu-tahu Giam Hing sudah berada di depannya. Haha, serahkan diri, nona manis. Kau dan kakakmu telah melukai orang-orang kami. Wutsi gadis tiba-tiba menerjang, tanpa banyak cakap menggerakkan lengannya menghantam Giam Hing. Dia tak tahu dan tak mengenahi pemuda ini, membentak dan menyerang marah. Tapi ketika Giam Hing mergelak dan menangkis dari bawah ke atas tiba-tiba gadis ini menjerit karena tubuhnya terpelanting. Duk! Gadis itu berteriak. Dia kaget oleh tangkisan Giam Hing yang demikian kuat, wanita muda yang dipanggulnya terlempar, tentu saja wanita itu pun terpekik dan gadis ini terkejut bukan main. Dan ketika dia bar gulingan melompat bangun dan bibinya merintih kesakitan di sana maka Giam Hing tegak di depannya kembali dengan mulut tersenyum-senyum. Adik manis, jangan melawan. Sebaik kaya kau menyerah. Menyerah hidungmu gadis itu mencabut pedang. Kami siap mati melawan orang-orang jahat macamu, pemuda keparat. Dan kau minggirlah atau terima pedangku. Singkul pedang bergerak, dialak dan Giam Hing sudah bertubi-tubi menghadapi serangan yang tiada henti. Gadis itu marah dan menyuruh bibinya melarikan diri. Wanita muda yang merintih itu menangis, ia kebingungan dan melihat pasukan di belakang mengejar lagi. Rupanya melihat mereka bertiga tertahan dan dihadang dua pemuda ini pasukan Tibet itu bersorak, tentu saja mengenal Hong Lem dan Giam Hing, dua pemimpin muda mereka yang lihai itu. Dan ketika mereka mendekat dan Giam Hing menangkis atau menolak serangan pedang dengan tangan kosong maka lawan terperanjat karena pedang selalu terpental dan pemuda itu pun tertawa-tawa, kebal, melindungi diri dengan sinkang. Haha, kau tak akan menang, nona. Kalian akan tertangkap dan dihukum mampuslah si gadis berteriak, penasaran, lebih baik kami mati daripada tertangkap, pemuda siluman. Kau bunuh kami atau minggir, sink plak pedang. Kembali tertampar, si gadis berteriak dan di sana pemuda yang menghadapi Hong Lem juga mengeluh. Kiranya dua pemuda ini terlalu lihai bagi mereka, pemuda itu pucat dan menyuruh adiknya cepat lari. Tapi karena Giam Hing menghang dan gadis itu tentu saja tak dapat lari tiba-tiba gadis ini malah memaki kakaknya membayat Giam Hing geli. Lari hidungmu, Cunko. Pemuda ini kurang ajar tak mau memberi jalan kau dapat mempergunakan senjata-senjata rahasiamu. Cepat, jangan tolol. Si gadis terkejut. Tiba-tiba dia sadar dan cepat mengeluarkan jarum-jarum rahasianya, sama seperti Seng kakak, menyambit namun Giam Hing meniup runtuh semua jarum-jarumnya itu. Dan ketika gadis ini terbelalak dan mendengar sorak pasukan Tibet di balakang tiba-tiba dia mengeluh dan terhuyung ketika Giam Hing membalas, menampar dan mendesak dan tak lama kemudian diagemetar. Kakaknya di sana terpelanting dua kali oleh tangkisan Hong Lem. Ternyata pemuda ini juga ingin segera merobohkan lawan, Hong Lem tertawa-tawa dan mengejek lawannya. Dan ketika kakak beradik ini menjadi nekat dan hampir berbareng keduanya berseru keras menusuk lawan tiba-tiba Hong Lem menyambut dan mencengkeram pedang, sama seperti Giam Hing yang juga ingin segera menyelesaikan pertandingan. Krek peletak. Dua pedang itu patah. Si pemuda dan si gadis terkejut, mereka berseru tertahan dan terhuyung. Hong Lem dan Giam Hing berkelebat melakukan totokan. Dan ketika mereka gagal menghindar dan pundak mereka tersentuh jari yang kuat, maka kakak beradik ini roboh dan hampir berbareng mereka mengeluh kesakitan. Beluk. Dua-duanya terjerembab. Hong Lem dan Giam Hing sama-sama menyelesaikan pertandingan dalam waktu yang tak jauh berbeda, si gadis memaki-maki sementara si pemuda pucat memandang terbelalak. Dan ketika mereka mendengar sorak pasukan Tibet yang tiba di situ maka bibi mereka, yang menangis dan ketakutan tiba-tiba melarikan diri. Haha, tangkap dia. Berikan pada Kuh Hang Lem menyuruh pasukannya, menanti dan tak lama kemudian wanita muda itu tertangkap. Dia menjerit dan meronta-ronta ditubruk beberapa orang. Si gadis memejamkan metu dan si pemuda memaki. Bibi mereka itu diremas-remas dan dipermainkan banyak laki-laki, tak berdaya akhirnya diserahkan Hong Lem. Pemuda itu membentak menyuruh pasukannya berhenti. Dan ketika wanita ini roboh dan lumpuh di depan Hong Lem maka pemuda itu menyuruh agar pemuda yang mengacau diikat. Tangkap dia, ikat tubuhnya. Pasukan sudah bekerja. Mereka mengikat dan menangkap pemuda itu, lalu ketika semuanya selesai dan menanti tugas Hong Lem memerintahkan agar pemuda itu dibawa ke dalam, sebagai tawanan. Yang itu pemimpin pasukan menuding si gadis dan wanita muda. Mereka bagianku, Kok Bi. Kalian pergilah dan bawa pemuda ini. Baik, dan si pemuda yang diseret dan dibawa pergi lalu meninggalkan Hong Lem dan Giam Hing yang tersenyum-senyum dengan muka gembira, tak memperdulikan teriakan atau makian si pemuda yang bertanya mau diapakan adik dan bibinya itu. Pasukan yang menyeretnya bahkan menampar mulutnya, membuat pemuda ini mengaduh namun memaki-maki semakin keras. Dan ketika sebatang tombak memukul tengkuknya dan pemuda itu roboh pingsan maka si gadis menangis dan memanggil-manggil kakaknya, memaki Hong Lem dan Giam Hing namun dua pemuda ini tertawa lebar. Entah bagaimana tiba-tiba saja Giam Hing dan Hong Lem seakan mendapat satu keinginan yang sama, masing-masing sudah memberi isyarat dan sama-sama mengangguk. Dan ketika Giam Hing menyambar gadis itu sementara Hong Lem menyambar si wanita muda maka dua pemuda ini berkelebat dan menghilang di balik tikungan. Haha, yang ini lebih baik, Giam Hing. Ayo kita bersenang-senang dan selamat menikmati. Terima kasih, kau tahu seleraku, Hong Lem. Selamat menikmati dan bersenang-senang pula. Giam Hing menjawab, menyambar gadis itu sudah menghilang di tikungan sebelah kanan. Entah apa yang dilakukan tak ada yang tahu. Tapi ketika rintih dan jerit kemarahan terdengar disusul tangis dan sedu sedan maka tak lama kemudian Giam Hing berkelebat keluar sementara Hong Lem juga tertawa-tawa, membetulkan kancing celananya yang kedodoran, berkelebat dari semak gerumbul di mana si wanita muda yang dibawanya tampak pucat dan mengguguk. Pemuda iblis, kau jahannam keparat. Terkutuk. Haha, minta lagi? Diam atau kau kuserahkan pada anak buahku, wanita cerwet. Sekarang pergilah dan boleh kau bebas. Wanita itu menggigil. Dia tadi dipermainkan Hong Lem, seluruh tubuhnya ditelanjangi dan dia dipaksa. Inilah kebiadaban yang dilakukan pemuda itu. Tapi mendengar Hong Lem mau menyerahkannya pada pasukan liar itu kalau dia memaki-maki akhirnya terpaksa wanita ini diam dan menangis, memunguti pakaiannya dan mau pergi. Di sana terdengar rintih dan erangan Sui Chin, keponakannya itu, yang baru saja juga digarap Giam Hing. Dan ketika dia hendak pergi dan Sui Chin muncul dengan tubuh terhuyung mendadak gadis ini menerjang Giam Hing dan menjadi kalap. Giam Hing, kau binatang hina. Giam Hing, yang tadi memperkenalkan nama tertawa. Dia tak terkejut oleh serangan itu, mengelak dan menghindar. Dan ketika matanya bernafsu memandang korban Hong Lem yang masih setengah telinjang tiba-tiba dia berkata, berseru pada Hong Lem. Hong Lem, bagaimana kalau kita tukar-menukar? Aku telah menikmati yang ini, Hong Lem. Liar tapi mengasyikan. Cobalah kau tundukkan yang ini dan biar aku bersenang-senang dengan yang itu. Haha Hong Lem tertawa, agak terkejut juga. Kau belum puas? Haha, boleh, Giam Hing. Mari serahkan yang itu dan kita bersenang-senang lagi. Hong Lem berkelebat, menampar gadis yang menyerang Giam Hing dan Sui Chin terpelanting. Tubuhnya letih dan loyo dikerjai Giam Hing. Dia terbelalak dan jadi ngeri serta takut ketika Hong Lem menyambar, juga tentu saja marah bukan main. Dan ketika dia meloncat bangun dan mendelik memaki Hong Lem maka pemuda itu sudah diserangnya tapi Hong Lem enak berkelit ke kanan-kiri, memang bukan tandingan gadis ini dan tak lama kemudian pun ia membalas. Dan ketika tamparan atau totokan membuat Sui Chin mengeluh akhirnya gadis itu roboh lagi sementara di sana Giam Hing sudah menubruk korbannya Hong Lem. Haha, yang ini jinak, Hong Lem. Hati-hati pesanku tadi menghadapi yang itu si wanita muda tak berdaya, terguling dan Giam Hing menggerayanginya sambil mencium bertubi-tubi. Korban baru membangkitkan gairah baru pada diri pemuda ini. Dan ketika Hong Lem sana tertawa dan menangkap Sui Chin maka Giam Hing sudah berkelebat dan menyusup di semak kerimbunan belukar, mempermainkan wanita itu dan rintih serta ketidakberdayaan kembali diperlihatkan wanita ini. Giam Hing sama dengan Hong Lem, mereka sama kuat. Tapi ketika Giam Hing mempermainkan wanita itu dan Hong Lem di sana juga mempermainkan Sui Chin tiba-tiba terdengar pekek dan bentakan Hong Lem, memaki dan menyumpah-nyumpah dan segera Giam Hing melepaskan hajatnya. Dia terburu-buru dan kaget juga. Dan ketika dia melempar korbannya dan meloncat keluar maka Hong Lem di sana mengumpat mencaci maki dan Giam Hing tertegun melihat Sui Chin, korbannya tadi telah membujur sebagai mayat, mulutnya penuh darah. Ah, kau membunuhnya? Tidak, dia bunuh diri, Giam Hing. Menggefit putus lidah sendiri dan aku gagal. Giam Hing terhenyak. Jawaban Hong Lem ini menunjukkan kekecewaannya yang besar. Kiranya Sui Chin tadi menggigit putus lidah sendiri dan mati bunuh diri, merasa tak berdaya menghadapi dua pemuda itu dan lebih baik di binasa daripada diperkosa kedua kali. Giam Hing terkejut tapi tertawa. Dan ketika Hong Lem mengerutkan kening karena Giam Hing lebih untung darinya yang sudah menikmati dua wanita mendadak sesosok bayangan berkelebat dan Hong Lok, paman Giam Hing muncul. Apa ini? Siapa yang membunuh? Giam Hing dan Hong Lem tersentak. Mereka menoleh kaget melihat muka yang merah dari menteri magada itu, Giam Hing gentar dan tiba-tiba takut. Tapi belum dia menjawab tiba-tiba wanita muda yang digagahinya tadi menjerit keluar. Mereka memperkosa kami, Tai Jin. Dua pemuda ini jahat dan busuk. Hong Lem dan Giam Hing kaget sekali. Wanita yang tadi tampak lemah tiba-tiba menjadi beringas dan ganas. Kematian Sui Chin rupanya membuat wanita ini nekat, marah. Dan karena Hong Lem kebetulan ada di dekatnya dan pemuda itulah yang pertama kali menggagahinya tiba-tiba Hong Lem dicakar dan diserang. Das Hong Lem menendang, tentu Saji marah dan Giam Hing memberi isyarat padanya. Mata pemuda itu setengah berputar dan Hong Lem tahu, cepat membentak dan mengejar lawannya yang mencoba bangun. Dan sebelum Tan Tai Jin atau Ayah Hang Siu itu menduga apa yang akan dilakukan pemuda ini maka Hong Lem mencekik wanita itu dan membantingnya sekuat tenaga. Bres. Wanita ini pun tak menjerit lagi. Terlalu ampuh jari-jari Hong Lem tadi mencekik lehernya, tentu saja dia tak dapat bernapas dan saat itu juga tulangnya patah. Hong Lem mempercepat kematiannya dengan bantingan tadi. Dan ketika wanita itu terkapar dan Hong Lok mementak terkejut maka menteri itu gusar pada Hong Lem. Hong Kong Chu, wanita ini bukan musuhmu. Dia orang biasa, kenapa kau bunuh? Hong Lem tertawa, kembali main mata dengan Giam Hing. Kau salah, Tai Jin. Wanita ini matu-mata, diaku cegat dan lari kesini lalu memfitnah. Hektometer, Hong Lok tak gampang percaya. Kau bohong, Kong Chu. Kau dan Giam Hing jayas melakukan apa-apa dengan dua wanita ini. Melakukan apa? Kalian memperkosa, wanita ini tadi bicara begitu. Tai Jin percaya Hong Lem tersenyum. Itulah fitnah yang ditimpakan kepada kami, Tai Jin. Karena itu kematianlah yang pantas untuk pemfitnah. Hang Lok memutar tubuhnya menghadapi Giam Hing. Giam Hing, bentaknya keren. Betulkah yang dikatakan Hong Kong Chu ini? Kalian tak mengganggu? Giam Hing sudah berhasil menetapkan diri. Paman percaya atau tidak itulah terserah dirimu, Paman. Tapi yang dikata Hong Kong Chu benar. Mereka ini matu-mata, juga memfitnah. Tapi mereka hampir telanjang. Apakah itu bukan bukti? Ah, Giam Hing menangkis. Mereka hampir telanjang karena melawan kami, Paman. Kami mau menangkap tapi mereka mau melarikan diri. Dan karena kami mengejar dan mencengkerah mereka maka pakaian mereka pun sobek dan terkuak. Itu bukan salah kami. Hang Lok tertegun. Betul, Hang Lam kini menyambung. Kami tak dapat disalahkan, Tai Jin. Kalau mereka mau menyerah baik-baik dan tidak melawan tentu akan begini jadinya. Tapi kau sengaja membunuh wanita itu, Seng Menteri tiba-tiba memandang tajam. Kau hendak membungkam mulutnya, Hang Kong Chu. Dan aku terus terang curiga. Maaf, Hang Lam bersikap tenang. Aku tak tahan oleh fitnah, Tai Jin. Kalau dia tak kotor mulutnya tentu aku tak akan membunuhnya. Lihat, kau pun termakan omongannya. Bukankah fitnah memang keji dan ketika Seng Menteri tersudut dan tak dapat menjawab maka Hang Lam menunjuk Giam Hing. Tanyakan keponakanmu, Tai Jin. Biar terbukti aku bohong atau tidak. Dan karena Giam Hing tentu saja mengangguk dan membuat kebohongan yang sama. Akhirnya Menteri ini mendengus dan terombang ambing, antara percaya dan tidak. Tapi akhirnya jawaban Giam Hing memulihkan kepercayaannya. Betapapun selama ini Giam Hing cukup dikenalnya sebagai pemuda baik-baik, tak pernah kasar dan mengganggu wanita. Dan karena Menteri ini tak tahu perubahan yang terjadi setelah Giam Hing mengikuti perang. Maka Menteri itu pun berkelebat dan akhirnya pergi, meninggalkan pesan bahwa jangan mereka mengganggu anak-anak dan wanita, orang-orang sipil. Perang memang tak memperbolahkan mereka mengganggu orang-orang biasa, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Dan karena Giam Hing tentu saja mengangguk dan pura-pura patuh pada omong agan pemannya maka Hang Lam tertawa menepuk-nepuk punda temannya. Giam Hing, kau hebat. Pandai bersandiwara. Haha, kau pun juga, Hang Lam. Kalau bukan kau yang mengajak tentu aku tak akan begini. Tapi kau berasal dari keluarga Matuk Keranjang. Tanpa kuajak pun tentu sudah berminat. Haha, tak usah menyangkal, Giam Hing. Aku tahu kehidupan kakek moyangmu. Ayo, kita kembali dan HNG Lam yang tertawa menendang mayat korbannya lalu mengajak Giam Hing kembali, tak peduli muka Giam Hing yang marah mendengar kata-katanya tadi. Hang Lam terlampau belak-belakan dan menyinggung, Giam Hing mau marah. Tapi karena temannya itu sudah berkelebat dan mayat di situ menunjukkan kebejatan mereka maka Giam Hing menutup mulut dan tak jadi mendampurat Hang Lam, tentang disebut-sebutnya kakek moyangnya itu, Giam Hing. Laki-laki yang begitu doyan wanita dan amat rakus, bahkan tak segan-segan memperkosa dan menggagai istri saudaranya sendiri, bakal, kisah empat pendekar. Dan begitu Giam Hing berkelebat dan menyusul temannya maka serbuan ke selatan, yang kian jauh dan masuk ke dalam tembok besar akhirnya menggegerkan kota raja membuat marah orang-orang Hon. Mereka mengenal Hong Beng Lam lah yang melakukan penyerbuan itu. Lama ini memang berada di depan, bersama putranya. Dan karena lama itu memang hebat, dan sepak terjangnya tak tertandingi maka serangan lama ini bersama pasukannya cukup membuat panik dan gugup semua orang. Dusun dan kota yang dilalui pasukan ini pasti diterjang, tak ada yang diberi ampun. Dan ketika kota demi kota mulai berjatuhan dan Hong Beng lama tak terlawan berkat kesaktiannya yang luar biasa maka di kota Lok Bi, di mana orang-orang gagah terdesak dan mundur dipukul pasukan itu akhirnya menghadang di sini. Waktu itu Hong Beng lama dan pasukannya beristirahat. Di luar Lok Bi mereka mendapat perlawanan hebat, bukan dari pasukan kerajaan tapi justru dari orang-orang gagah. Sepak terang pasukan ini semakin buas dan menjadi-jadi. Perampokan dan perkosaan meraja lelah setiap berhasil memasuki kota atau dusun. Kini orang-orang gagah bangkit melawan. Dan ketika S.W.I. Chun, kakak Sui Chin lolos dan berhasil melarikan diri setelah mendengar kematian adiknya dan meminta bantuan di sana-sini maka Pek Liyong Pang, perguruan di mana pemuda itu belajar silat marah bukan main mendengar tewasnya Sui Chin. Melihat S.W.I. Chun terseduh-seduh menceritakan kematian adiknya yang diperkosa. Bahwa pemuda itu mendengar dari sana-sini bahwa Hang Lam dan Giam Hing, putera menteri Magada mempermainkan dan akhirnya membunuh adiknya itu. Tentu saja tidak tahu bahwa adiknya mati bunuh diri, toh sama saja karena hal itu pun gara-gara dua pemuda itu. Dan karena S.W.I. Chun menyadari betapa dirinya bukan lawan dua orang pemuda itu dan kini minta tolong guru dan paman gurunya membalas dendam sakit hatinya maka Pek Liyong Tojin, ketua Pek Liyong Pang menggeram. Kita akan mencari dua pemuda itu. Kita hajar dan bunuh mereka. Tapi mereka dilindungi pasukan, Suhu. Dua pemuda itu tak dapat kita cari kalau tidak mengobrak-abrik pasukannya. Kita akan melakukan ini, tapi tentu saja tidak membabi buta. Aku mendengar Hang Beng Lama ada di sana, S.W.I. Chun. Jadi kita harus berhati-hati dan memang tidak boleh ceroboh. Kita hanya mencari dua pemuda ini, dan kalau mereka tertangkap barangkali Hang Beng Lama akan tunduk. Maksud Suhu? Sebelum kita bunuh dua pemuda ini kita pergunakan dulu mereka untuk mengancam Hang Beng Lama, S.W.I. Chun. Serangan pasukan Tibet itu mengancam negara. Kalau urusan pribadi sejenak dapat ditangguhkan untuk urusan negara barangkali dua pemuda itu kita bekuk untuk memaksa Hang Beng Lama mundur. Kaisar dan Istana tentu setuju. Tapi setelah itu mereka harus dibunuh, Suhu. Jiwa Sui Cinta akan puas kalau melihat mereka berkeliaran di dunia. Tentu, tenanglah, S.W.I. Chun. Kau ikuti nasihatku dan kita hadang pasukan Tibet. Ini. Pek Liong Tojin lalu meminta bantuan sahabat-sahabatnya. Ketua Pek Liong Pang ini menyadari bahwa menghadapi Hang Beng Lama seorang diri bukankah perbuatan bijaksana, kakek itu maklum betapa hebatnya lama ini. Dan ketika terkumpul belasan sahabatnya dan diambil kesepakatan bahwa lama itu akan dihadang di luar lobi dan tentu saja seluruh anggauta Pek Liong Pang juga diikut sertakan. Maka terjadilah serbuan para orang gagah ini di luar lobi, menjenggat dan menyerang dan tentu saja waktu mereka pergunakan adalah malam hari. Menghadapi Hang Beng Lama bersama pasukannya yang besar amatlah berbahaya jika dilakukan di siang hari, itu bukan perbuatan terpuji. Tapi ketika mereka kena gempur dan terpukul mundur juga maka Pek Liong Tojin dan sahabat-sahabatnya mandi keringat dan terpaksa melarikan diri, mundur dan mengatur strategi untuk memberikan perlawanan baru. Beberapa di antaranya ada yang terluka, tak mematahkan semangat orang-orang gagah ini dan Pek Liong Tojin menetapkan bahwa malam kedua mereka akan menyerang lagi. Dan ketika malam yang ditunggu itu tiba juga dan barisan orang gagah ini bersiap-siap maka Hang Beng Lama dan pasukannya dibuat sibuk. Semua memencar, cari dua pemuda itu. Kalau terdesak dan kalah sebaiknya mundur begitu ketua Pek Liong Pang ini memberi aba-aba, diri sendiri sudah menyerang dan merobohkan beberapa penjaga. Panah api dilepas dan paniklah pasukan Hang Beng Lama itu. Dan ketika tenda terbakar dan pekik serta jerit kesakitan terdengar di malam gelap maka lama ini muncul bersama putranya, juga Giam Heng. Siapa orang-orang ini? Dari mana? Entahlah, mereka menyerbu dua kali, Giam Heng. Semacam balas dendam dan mari kita bekuk seorang di antaranya Hang Lama meloncat, menjawab dan sudah membantu pasukannya yang diobrak-abrik. Orang-orang gagah itu menyerang dengan kerpeta umpet, lari di sana menyerang di sini, bersembunyi di sini dan yang lain menyerang di sana. Dan karena jumlah mereka cukup banyak dan mampu membuat bingung lawannya maka Hang Beng Lama menyuruh putranya mendekati keributan sebelah kiri, menggeram dan lama tinggi besar sudah mendorong dan membanting siapa yang dekat. Dia tak dapat melihat, jadi anak buahnya sendiri harus menyingkir begitu lama ini dekat. Dan karena hanya musuh yang berani menyerang lama itu dan Hang Beng Lama menyambut maka Pek Liyong Tojin akhirnya berhadapan dengan lama Tibet itu, kebetulan dibantu empat sahabatnya yang berkelebat dari kiri kanan. Hang Beng Lama, kau pendeta busuk. Serahkan putramu dan pemuda bernama Giam Hing. Lama ini sudah diserang. Pek Liyong Tojin sendiri kebetulan berhasil menerobos sampai ke situ, mengayun senjatanya dan lama ini menangkis. Dan ketika senjata di tangan ketua Pek Liyong Pang itu terpental dan kakek ini terpelanting jatuh maka empat sahabatnya sudah menyerang dan menubruk lama tinggi besar itu. Siut Sing Red. Baju lama itu yang menjadi korban. Hang Beng Lama sendiri tak apa-apa, menerima pukulan dan bacokan senjata tajam namun semuanya itu mental. Orang-orang gagah terkejut karena bukti kehebatan lama itu tampak di depan mata. Tapi karena mereka diserang marah dan lama itu juga buta maka mereka menerjang lagi dan Pek Liyong Tojin mencari-cari Hang Lame dengan matanya. Des-des. Orang-orang gagah ini kembali terlempar. Mereka ternyata tak sanggup merobohkan lama itu, Hang Beng Lama mengeram dan tiba-tiba menubruk ke kanan. Pendengarannya yang tajam memberitahu bahwa ada seseorang di sebelah kanannya yang agak dekat. Orang ini tadi menghantamkan senjatanya namun terpental. Dan ketika lama itu bergerak dan mengeram sambil menubruk maka lawan bertelit tapi sial terpeleset jatuh, diterkam dan kawan-kawannya kaget. Mereka berteriak agar menggulingkan tubuh. Tapi tubrukan si lama buta yang ternyata cepat dan sigap tahu-tahu menerkam lawannya ini. Krek jerit mengerikan terdengar di situ. Hang Beng Lama, yang gusar dan mengerahkan kekuatannya pada jari-jari telah mencengkerah hancur pundak lawanaya, Pek Liyong Tojin pucat dan berseru keras. Dan ketika ketua Pek Liyong Pang itu menusukan pedangnya tapi bengkok bertemu lama itu maka Hang Beng Lama membalik dan ganti menerkam ketua Pek Liyong Pang ini. Awas! Pek Liyong Tojin melempar tubuh bergulingan. Dia tentu saja ngeri bertemu jari-jari lama itu, diteriaki dan sudah menjauhkan diri begitu Seng Lama menerkam. Ketua Pek Liyong Pang ini selamat dan sudah menyerang lagi lawannya itu, Xia Xia dan tiga temannya yang lain juga terbelalak. Lama itu memiliki kekebalan aneh dan mereka ternyata bukan tandingannya, bingung dan marahlah semua orang. Dan ketika mereka itu berputar-putar dan menyerang sambil mengelak maka di lain tempat, agak jauh dari situ Giam Hing dan Hong Lama mendapat serangan sengit. Giam Hing menghadapi tujuh laki-laki gagah, tak lama kemudian Hong Siu, saudaranya muncul. Mereka masih dibantu lagi pasukan Tibet yang tentu saja tak membiarkan orang-orang ini. Tapi ketika lawan berpetak umpet dan menghilang serta menyerbu lagi di lain tempat maka Giam Hing marah dan memaki-maki, menyuruh Hong Siu mengincar seorang di antaranya dan tak boleh mereka melepaskan orang itu, seorang laki-laki bermuka gelap, yang agaknya paling beringas dan benci menyerang Giam Hing. Dan ketika satu saat pemuda ini berhadapan sendiri dan yang lain sibuk menyerang dan menghilang maka laki-laki itu membentak apakah dia bernama Giam Hing. Benar, aku Giam Hing, ada apakah dan bagaimana kau mengenal aku? Kau mau menyerah dan menyebutkan siapa teman-temanmu ini? Keparat, aku Feng Ligun, orang Si Giam. Tunangan atau orang yang mencinta Sui Chin. Sui Chin? Siapa dia? Lupakah kau kepadanya? Jahanam, dialah murid Pek Liyong Pang, Giam Hing, gadis yang kau perkosa dan kau bunuh itu. Aku datang untuk membalas kematiannya. Ah Giam Hing terkejut. Kau orang Pek Liyong Pang? Kau kekasih gadis yang ku permainkan itu? Haha, betul, orang Si Feng. Sui Chin itu sekarang ku ingat kembali. Aih, manis dia itu, cantik dan menggairahkan. Sayang, sepak terjangnya liar dan aku harus memaksanya untuk bercinta. Wut dan Giam Hing yang menghentikan kata-katanya mengelap tusukan pedang akhirnya bersinar-sinar dan menghadapi lawannya ini. Tahu dia sekarang kenapa laki-laki bermuka gelap ini tampak demikian marah, kiranya tunangan atau kekasih Sui Chin, gadis yang merontah-rontah ketika dipaksa itu. Dan ketika dia melayani dan melihat bahwa pemuda ini pun tak jauh berbeda dengan Sui Chin atau kakaknya maka Giam Hing menjadi geli dan mengejek. Haha, kepandaianmu rendah, kawan. Kau tak nempil melawan kuplak. Dan Giam Hing yang berani menangkis dengan tangan telanjang akhirnya membuat lawan terpental dan kaget berseru marah, meloncat bangun dan menyerang lagi namun Giam Hing mengibas. Kepandaian pemuda ini ternyata masih lebih tinggi dari lawannya itu, Feng Ligun kecewa dan mendelik marah. Dan ketika dia memaki-maki dan menyerang lagi maka Giam Hing mengambil keputusan tak membunuh lawannya, betapapun khawatir kalau laki-laki itu bicara terlampau banyak, bisa didengar pamannya nanti. Tapi belum dia membalas atau menurunkan pukulan maut mendadak saudaranya, Hong Siu, muncul berkelebat. Giam Hing, bicara apa lawanmu ini? Siapa itu Siu Chin yang katanya kau perkosa? Ah, Giam Hing terkejut. Orang ini gila, Hong Siu. Jangan dengar romongannya dan lebih baik dibunuh, Wood dan Giam Hing yang melepas satu pukulan cepat ke arah lawan tiba-tiba membentak dan ingin menyudahi pertempuran, dikelit tapi kaki Giam Hing bekerja. Orang Si Feng itu terpelanting dan roboh bergulingan. Dan ketika Giam Hing mengejar dan mau membunuh tiba-tiba berkelebat dua bayangan yang menolong laki-laki itu. Ligun, lari. Musuh terlalu kuat, Duk pukulan Giam Hing ditangkis, dua sekaligus dan Giam Hing terdorong. Lawan sendiri mencelat dan terlempar pula. Dan ketika mereka melompat bangun dan melepas jarum-jarum rahasia maka Ligun, kekasih Sui Chin itu ditarik dan diajak lari. Tinggalkan musuhmu, ingat pesan pancu, ketua. Tidak Ligun meronta. Biarkan ku bunuh Jahanam itu, lehawei. Inilah Giam Hing yang kita cari-cari itu. Bantu dan serang dia. Dua temannya terkejut. Giam Hing? Ya, inilah pemuda itu. Ayo bantu dan bunuh dia dan dua pendatang baru itu yang menjublak dan tak jadi pergi. Akhirnya malah membantu Ligun, menyerang dan mengeroyok Giam Hing dan keluarlah makian mereka tentang kebejatan Giam Hing. Hang Siu mau membantu tapi terhenyak, mendengar semua kata-kata lawan dan ia pucat memandang sandaranya itu. Tapi ketika ia bengong dan kaget di tempat maka Giam Hing membentaknya agar membantu. Hang Siu, apa kau ini? Tak lekas membungkam dan merobohkan mereka? Jangan dengar omongannya, Hang Siu. Mereka ini bohong dan pemfitnah. Keparat, siapa memfitnah? Boleh tanya semua orang, pemuda busuk. Dan pasukanmu juga tahu kalau kau dan Hang Lem mempermainkan sui cintrak dan Giam Hing yang geram menangkis sebuah senjata akhirnya marah dan menangkap senjata itu, meremasnya hancur dan pemiliknya berseru kaget. Giam Hing marah melihat Hang Siu mendengar saja, rupanya termakan oleh omongan orang-orang ini. Dan ketika patahan senjata itu diremas hancur dan Giam Hing menghamburkan kepingan logam ini maka pemilik senjata itu menjerit ketika mukanya kena. Auge, keparat. Laki-laki itu bergulingan. Ligun dan teman satunya terkejut dan mementak keras, menyerang dari muka belakang tapi Giam Hing menyambut. Dan ketika dua tangan pemuda itu bergerak dan mencengkeram serta meremas maka dua batang pedang juga patah dan hancur diterkam pemuda ini. Kalian terlalu banyak bicara, mampuslah Giam Hing tak memberi ampun, langsung menyambit dan Ligun serta temannya mengelak, gagal dan dua orang itu menjerit. Patahan senjata menancap di dada mereka. Dan ketika mereka roboh dan yang bergulingan itu juga masih menjerit memaki-maki maka Giam Hing pun menutup gerakannya dengan berkelebat dan menampar laki-laki itu. Prak. Kepala laki-laki ini pun pecah, Giam Hing mendongkol dan membunuh semuanya, tiga nyawa melayang tak lama kemudian. Dan ketika pemuda itu mengusap keringat dan Hang Siu kaget serta sadar tiba-tiba putra menteri Hang Lok ini meloncat ke depan. Giam Hing, kau kejam. Kenapa membunuh mereka? Giam Hing terkejut. Eh, apa maksudmu? Bukankah mereka musuh? Mereka musuh tapi termasuk orang-orang biasa, Giam Hing. Seharusnya kau menangkap dan merobohkan mereka saja, bukan membunuh. Kedatangan mereka rupanya ada sangkut pautnya denganmu. Hektometer, mereka ini tikus-tikus busuk, Hang Siu. Kalau ditangkap dan dirobohkan saja hanya membuat gatal telinga. Kau rupanya termakan omongan mereka, apakah aku harus diam saja dan mengampuni orang-orang macam begini? Tidak, mereka pantas dibunuh, Hang Siu. Sebab kalau tidak dibunuh mereka yang akan membunuh. Sudahlah, mereka orang-orang liar dan jangan dengarkan fitnah tadi dan Giam Hing yang berkelebat menghindari saudaranya lalu menuju ke keributan yang lain dan mencari Hang Lem. Melihat Hang Lem ada di sana dan segera pemuda ini menyatu, berbisik memberitahu Hang Lem bahwa penyerbu adalah orang-orang Pek Liyong Pang, ditambah belasan sahabat mereka dan sengaja datang mencari dirinya dan Hang Lem, masalah Sui Chin. Dan ketika Hang Lem tertegun dan membelalakan mata maka pemuda ini tertawa dan berseru. Heh, biarkan kalau begitu, Giam Hing. Toh kita tak perlu takut menghadapi mereka. Di sini ada ayahku dan ayahmu, juga pamanmu. Mereka tak dapat membalas dendam dan justeru akan kita bunuh. Benar, tapi sepak terjangku bisa ketahuan, Hang Lem. Pamanku Hang Lok bisa marah dan menegur aku. Perduli apa? Bukankah ada ayahmu di sana? Tak perlu takut, Giam Hing. Ayahmu akan membelamu karena ia pun melakukan hal yang sama, haha. Giam Hing terkejut. Apa maksudmu? Haha, maksudku jelas, Giam Hing. Ayahmu itu pun doyan paras cantik dan tak usah kau khawatir. Dia juga melakukan seperti apa yang kau lakukan, mempermainkan dan menikmati wanita. Keparat jangan kau kurang ajar, Hang Lem. Ku bunuh dan ku robek mulutmu nanti. Eh, tidak percaya Hang Lem mengelak sebuah serangan. Kalau begitu ku tunjukkan kepadamu, Giam Hing. Ada simpanan dua orang wanita cantik di tempat ayahmu, Terang dan Hang Lem yang mengakhiri kata-katanya dengan satu tangkisan kuat. Akhirnya membuat lawan roboh terjengkang, disusul dan Hang Lem pun melepas tamparan. Giam Hing disana terkejut dan tertegun. Dan ketika lawan Hang Lem itu menjerit dan terkapar dengan leher patah Hang Lem sudah berseru padanya, Giam Hing, ayo usir dulu cecunguk-cecunguk ini. Lalu kita kesana. Giam Hing sadar. Tiba-tiba dia tersentak dan marah menyerang seseorang yang membokong dari belakang, Mengibas dan mendorong. Dan ketika orang itu roboh dan menjerit maka penyerbu, Yang rupanya merasa gagal dan kembali terdesak tiba-tiba mendengar suitan panjang sebagai tanda mundur. Mundur, semua mundur. Para penyerbu terkejut. Itulah suara Pek Liong Tojin, pemimpin gerakan. Kakek ini kewalahan dan tak dapat menandingi Hang Beng lama, Meskipun mengeroyok bersama tiga temannya. Dan karena seorang temannya tewas dan lama itu terlalu sakti, Akhirnya ketua Pek Liong Pang ini memutar tubuhnya dan mundur, Lenyap bersuit nyaring dan para pembantunya otomatis mengikuti sikap ketua Pek Liong Pang itu. Di pihak mereka kembali jatuh beberapa korban, Meskipun pihak musuh juga roboh dua kali lipat. Dan ketika semuanya mundur dan pasukan Tibet kehilangan jejak maka Giam Hing, Yang pucat dan berkeringat dingin diajak sahabatnya ke tempat ayahnya, Di tengah-tengah perkemahan dan jauh ke dalam. Mari, mari lihat, Giam Hing. Tapi jangan salahkan aku kalau kata-kataku terbukti. Giam Hing menelan ludahnya. Dia sendiri saat itu seolah tak bisa bicara lagi, berkelebat dan mengikuti Hang Lem. Dan ketika di sana pasukan Tibet membersihkan bekas-bekas perempuan dan sibuk merawat teman-teman yang luka, Maka Giam Hing sudah diajak ke tempat ayahnya dan bersembunyi di balik tirai, Menyelinap cepat di dalam kemah ayahnya yang agak di belakang. Lihat, itulah dua wanita cantik yang selama ini masih disekap ayahmu. Bukankah mereka pucat dan letih? Ayahmu tak kalah ganas denganmu, Giam Hing. Dan kabarnya besok mereka itu akan dibuang dan ayahmu mencari pengganti yang baru. Giam Hing tertegun. Tiba-tiba dia melihat dua wanita cantik menangis di tempat tidur, Wanita tawanan, yang didapat dari perang dan ayahnya saat itu tak ada. Menteri Giam membantu dan menghalau penyerbu, Hang Lem berbisik barangkali ayahnya itu sekalian mencari korban baru, Wanita-wanita yang mungkin ada dari orang-orang gagah itu. Dan ketika Hang Lem berkata bahwa sebaiknya dia melihat sendiri apa yang akan terjadi selanjutnya Dan Hang Lem tak mau menemani maka pemuda ini menekan pundaknya, sebelum keluar. Aku akan mengatur pasukanku, Giam Hing. Kalau berlama-lama di sini tentu ayahku akan mencari-cari aku. Lebih baik kau sendiri di sini dan lihatlah sepak terjang ayahmu. Nah, hati-hati dan jangan beritahu bahwa aku yang memberitahumu lalu tertawa berkelebat keluar. Hang Lem meninggalkan Giam Hing sendirian, Antara percaya dan tidak tapi tak lama kemudian sesosok bayangan masuk. Giam Hing berdepak melihat ayahnya datang, berseri-seri. Dan ketika ayahnya itu langsung ke tempat tidur dan memeluk dua wanita cantik itu Giam Hing seakan tak percaya mendengar kata-kata ayahnya sendiri, yang tak tahu dia bersembunyi di balik tirai. Terima kasih telah menonton!